Intro Para pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan di pusat bisnis Kota Batam, Kepulauan Riau selama puluhan tahun ini ternyata dikelola oleh sekelompok orang. Keberadaannya seolah dibenarkan dengan adanya pembayaran sewas serta retribusi parkir dan sampah. Satu lapak pedagang kaki lima yang berada di badan jalan dipatok dengan harga sewa berkisar 1,5 hingga 3 juta rupiah. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa pedagang, selain disewakan, badan jalan ini bahkan diperjual belikan seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Bahkan ada yang mengalihkan lapaknya kepada pedagang lain seharga 45 juta rupiah. Rido, salah satu pedagang yang sejak 2011 telah berjualan di lokasi ini mengaku setiap harinya mereka harus membayar retribusi sampah dan parkir kepada petugas pemerintah Kota Batam. Sementara pedagang lainnya Ito mengatakan, ia menyewa badan jalan tersebut seharga 1,5 juta rupiah per bulannya. 3 juta rupiah, sudah lama jualan di sini? Saya dari tahun 2011. Tempat ini gimana? Dibeli atau sewa atau gimana? Tidak tahu itu bos itu pertamanya gitu. Bos itu ya, sudah cuma bayar parkir per hari sama kebersihan. Kebersihan itu dari Pemko ya? Dari Pemko. Masih baru 2 tahun, masih banyak ya. Ada yang baru 10 tahun, masih 8 tahun. Beli tempatnya berapa? Saya sih gak beli. Sewa saya sih. Sewa sekitar 1,5 juta. Store manajer pusat perbelanjaan Ramayana Iskandar mengatakan, hendaknya ada ketegasan dari pemerintah Kota Batam untuk melakukan penertiban. Keberadaan pedagang kaki lima ini selain menghambat lancarnya arus lalu lintas di pusat kota, juga telah menghalangi akses masuk ke beberapa pusat perbelanjaan yang resmi. Dengan adanya pembayaran sewa serta retribusi parkir dan sampah, para pedagang kaki lima ini mengira keberadaan mereka yang memenuhi badan jalan dibenarkan. Lebih dari 10 tahun, pemerintah Kota Batam tidak pernah berhasil melakukan penataan di kawasan ini. Bahkan jumlah pedagang kaki lima terus saja bertambah setiap tahunnya. Itu cukup berpengaruh, khususnya yang roda empat itu kan di kondisi-kondisi itu kan tidak bisa lewat. Jadi otomatis juga ya orang yang mau belanja di Ramayana juga ya terkenal sih. Dan kondisi di sini ada mal, ada pedagang kaki lima kan jadi terkesan kumuh juga melihat kondisi, apalagi badan jalan dipakai sampai hampir memenuhi gitu. Jadi ya sirkulasi customer kita keluar masuk terganggu, lingkungannya juga terkesan kumuh. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.